Halo Halo guys balik lagi di game last day on earth ya kali ini kita akan sedikit bahas ya mengenai informasi penting yang ada di Facebook officialnya last day on earth ya Oke ini mereka mereka baru merilisnya belum satu hari ya dari saya upload video ini ini terkait dengan update tan penting ya tapi bukan season ya jadi kita bacain aja Oke ini dia mereka menginformasikan everyone we can help noticing the most of your question about upcoming update yang mereka nggak bisa menotis semua ya pertandaan-pertandaan yang masuk terkait update yang akan datang ya that's why today we're going to share some important information makanya mereka ngepost informasi penting share ya kepada kita yang pertama we'd like to specify date the nearest update Oke mereka menginformasikan bahwa update terdekat adalah di lab ya bukan season jadi update yang akan datang nanti yang terdekat adalah update lab ya bukan season ke-16 jadi nanti kalau ada update jadi teman-teman itu adalah untuk update event di lab ya atau Oh ya lokasi lab lah pokoknya this means that season a pass is not provide jadi season pasnya belum dan yang paling merek penting disini adalah bad new permanent content yay jadi update tanya akan datang nanti adalah update-an terkait dengan permanent content ya yang ada di lab tentunya nah mungkin enggak tahu lantai tiga kah kemarin belum kelar ya oke kemudian lots of full stuff is teaching to be shown up sepertinya ada banyak staff bagus di sana ya oke di update is currently being test Oke mereka sedang testing dan jika tidak ada kesulitan mereka akan segera merilisnya ya mungkin di awal pekan depan berarti ya di awal pekan depan bentar lagi dong kalau misalnya tidak ada kendala ya kemudian untuk sistem 16 sedang dalam pengembangan it will definitely take some time Oke itu butuh waktu mereka sedang melakukan yang terbaik untuk mempah untuk memberikan ini lah ya update-an season 16 kepada kita ya sejauh ini nggak ada spoiler tentang update season 16 yang jelas kita stay hitun aja dengan progress yang dilakukan kefir terkait dengan game ini dan informasi yang pentingnya bahwa dalam waktu dekat mereka nyebutkan di minggu depan di awal minggu depan mereka akan update terkait dengan konten permanen ya yaitu di lokasi lab dan ini juga sudah diperkuat dengan video video yang ada di YouTube nya mereka ya pisernya seperti berikut selamat menikmati oke itu dia tadi sedikit teaser mengenai update yang akan datang yaitu konten permanen di lab kalau kita lihat di situ lokasinya adalah ada nuansa salju ya jadi mungkin di lokasi nanti cuma kita butuh baju eh ini mungkin baju turf ya atau baju musim dingin karena ada sedikit ya bau-bau salju gitu lah dingin lah ya kondisi dingin di dalam ruangan tersebut ya Oke kita akan tunggu nanti update dari kefir yang akan di informasikan atau yang akan di update rencananya di awal pekan depan jika tidak ada kendala Oke sekarang kita ngapain nah sekarang saya mau ke coba ke Bangker Bravo yang pertama kali seperti yang kita ketahui Bangker Bravo itu berat ya Mungkin banyak teman-teman lihat di konten YouTube tapi ini karena kita pertama kali kita akan persiapan dulu ya ya sebelum kesana let's go Oke kita sudah sampai di Bangker Bravo dan ini adalah kunjungan pertama kita ya ke Bangker Bravo dan oke di sana ada siapa dan tentunya Bangker Bravo ini seperti yang diketahui adalah bangker yang cukup berat ya Hai jadi disini butuh banyak Chris senjata lah ya untuk membersihkan bangker tapi ini pertama kali jadi kita akan cek dulu ada apa ini ada sekelompok oh Rider Aduh baku hantam ya bentuk kita sudah bawa skar ya sama medkit kita lihat apa kata mereka Oh Oh manis the fight of in a generator Oke ke Bangker Bravo kita butuh generator boy Hai jadi ya Hai akan kita siapkan dulu generatornya Hai terbalik lagi dulu Hai Oke kita sudah di best lagi kita disuruh bikin Hai ini dulu ya eh generator nah disini kita sudah siapin sekarang kita tinggal taruh-taruhin Oh ya kemarin update sebelumnya yang 500 Mega itu ternyata ada fitur ini ya fill up jadi semua material yang ada di blueprint ini itu bisa langsung dimasukkan ke ini dalam bagian-bagiannya ya jadi nggak perlu lagi di satu-satu kayak gini karena kau selain kita 1111 ya kan jadi kita bisa fill up ya kita fill up nah dia langsung masuk gitu dia fungsinya ya Oke sekarang kita butuh lima mesin 40 bensin 15 aluminium flat 10 Rens ya 30 iron plate kita lengkapin dulu Oke dia kita fill up yes semua selesai kita find life dan kita berangkat menuju Banker Bravonya lagi Hai let's go let's go Hai oke kita sampai kita angkut dulu Hai generatornya kedalam kita udah ditunggu para Rider Hai cuma saya nggak tahu nih Rider ini bakal nyerang ga ya Hai soalnya mereka senjata aras panjang semua nih ngeri sedangkan armor saya biasa aja nih hai 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 mereka udah standby semua ini mirip-mirip kayak bangker-bangker alfa ya Oke di bangkertuk open Oke itu doang Hai jendera desain background here is of scale it's not worth Oke nggak baku hantam ternyata ya Oke sip selesai kan kita cek Hai apa saja kebutuhan bangker bravo ya mungkin teman-teman udah pada tahu bisa Hai bantu apa yang penting di bangkert bravo ini Hai ketemu kita cek dulu ini banyak Hai cek di sini alamari ya kayak bangkert alfa lah Oke lumayan Hai jadi mungkin ini sepertinya bisa kita fungsikan Hai sebagai tempat penyimpanan seperti bangkert alfa ya jadi nggak akan hilang walaupun crescent nice Hai banyak eh barang-barang bekas ya Hai kaya barang-barang bekas semua enggak ada yang baru Hai kaya setempat senok Oke sekarang kita masuk dulu Hai kiri dia banker bravo Hai pertama kali kita ke sini Hai apakah ada zombie langsung Hai kede dari staf Oke ini dia ya kita udah masuk ya ada Hai niyah ada empat lantai ya Eh oh iya Hai cek dulu Hai pokoknya nomornya ada empat aja sini Hai kita naik dulu ke lantai dua hai 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 kini ya Hai sepertinya banker bat bravo ini Hai kena radiasi kontrol Hai tidak sepada bangkert bravo ini kita harus selesaikan perlantai yang baru bisa kebuka ya dan disini ada nah ini ya ini salah satu aktifasi yang penting di Hai lokasi banker bravo dimana kita harus Hai mengaktifkan ini agar di dalamnya di dalam masing-masing lantai itu kita bisa menonaktifkan ya safety system namanya kita aktifasi safety system jadi kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya misal kayak ini ada diaktifasi turet jadi kalau di dalam lantai itu ada turet Hai eh itu akan mati ya kan kemudian apalagi yang bisa kita artikan opening lock membuka pintu yang kekunci kali ya kemudian ada waterpump jadi mungkin ada aliran air Hai jadi kita bisa lancar ya airnya disedot gitu ya nanti akan kita cek sambil kita cari tahu dulu apa saja yang kita perlukan ya untuk ini semua Oke sekarang kita balik lagi lantai satu dimana tempat untuk menjalankan ini Oh langsung kebuka Oh ini mah langsung berantem jangan-jangan saya belum kuat kita belum kuat ya Hai kita cuma cari Hai eh tahu dulu tentang Bangker Bravo di awalnya Hai dan Oh ini dia ruangannya Oke di sini kita bisa mengaktifkan nih ventilation clearance bahan-bahannya ke kita catat Hai dan kita selesaikan ya yang penting itu apa aja ya ada petrol cancel Hai nanti diaktifasi ntreks nih katanya penting ya paling penting Hai Oke kita catat dulu Hai itu nanti kita lengkapin bahan-bahannya Hai opening lock Oh ini mah ada lid plate ya 20 ini kayaknya nggak susah ini Hai surface red clearing Hai keadaan 6 Hai dan waterpaps ya Hai Oke kalau begitu teman-teman mungkin itu saja kalian untuk video kali ini kita belum Hai siap untuk bertarung di Bangker Bravo karena senjata saya juga belum bisa dimodif Hai masih polosan gini ya saya pengennya pada saat Hai eh ini nanti Hai sudah blueprint ataupun Hai eh skill-skill senjata bisa saya kumpulkan Hai dan senjata udah banyak Hai ya sesiap mungkin lah saya akan Hai bertarung di Bangker Bravo ini karena informasinya disini berat Hai berat guys Oke kalau begitu teman-teman buat teman-teman yang sudah pernah ke sini mungkin bisa info-info lah dibawah ya buat kita yang baru-baru masuk di Bangker Bravo ya oke kalau begitu teman-teman sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin tetap semangat dan sehat selalu see you next time bye-bye hai hai